Halo, co-friends. Di sini kita punya soal, yaitu tentukan hasil kali berikut. Nah, di sini ada soal A atau soal C. Nah, jadi di sini itu adalah kita bisa gunakan beberapa konsep yang ada di sini. Misalnya kita punya bentuk akar A, digali akar B itu menjadi sama dengan akar A digali dengan B. Nah, kemudian jika kita punya akar, yaitu A pangkat 2, itu akan menjadi sama dengan yaitu A. Nah, selanjutnya di sini itu adalah, yaitu jika ada akar A, kemudian min akar B, kemudian dipangkatkan dengan 2, itu akan menjadi sama dengan kita uraikan akan menjadi akar A pangkat 2, kemudian min 2 digali dengan akar A digali dengan akar B, ditambah dengan yaitu akar B kemudian pangkat 2. Nah, menjadi seperti ini konsepnya. Nah, jadi di sini itu yang pertama kita bisa kerjakan dulu pada soal yang A. Nah, kita tuliskan di sini adalah akar 5, kemudian dikali dengan yaitu akar 5, itu akan menjadi sama dengan yaitu kan di sini kita bisa gunakan yaitu konsep yang ini. Nah, jadi kan di sini itu kita ubah akan menjadi akar dari, yaitu kan menjadi akar dari 5, kemudian pangkat 2, maka kan hasilnya itu akan menjadi sama dengan yaitu di sini adalah menjadi 5. Nah, jadi jawabannya seperti ini untuk soal yang A. Kita lanjut pada soal yang B. Nah, di sini kan kita bisa lihat, kita tuliskan 3 akar 2, kemudian dikali dengan yaitu akar 2. Nah, maka kan akan menjadi sama dengan, nah kita sama gunakan konsep yang ini. Jadi kan di sini itu akan menjadi yaitu kan di sini 3, kemudian dikali dengan, di sini kan akar 2-nya, dikali dengan akar 2-nya, yaitu kan berarti akan menjadi yaitu akar yaitu 2, kemudian pangkat 2. Nah, menjadi seperti ini. Maka kan akan menjadi sama dengan yaitu, di sini kan akan menjadi 3, kemudian dikali dengan yaitu akar 2 pangkat 2, yaitu menjadi, yaitu adalah 2. Nah, maka kan akan menjadi sama dengan yaitu 3 dikali 2, yaitu adalah yaitu 6. Nah, jawabannya seperti ini untuk soal yang B. Kita lanjut pada soal yang C. Nah, pada soal yang C ini kita tuliskan dulu, yaitu kan kita tuliskan akar 10, kemudian min akar 6, dikali dengan yaitu akar 10, kemudian yaitu min akar 6. Nah, maka akan menjadi sama dengan kita gunakan konsep yang ini. Jadi kan disini kan akan menjadi, yaitu kita uraikan, yaitu akar, kemudian 10, kemudian pangkat 2, kemudian disini kan min 2, kemudian dikali dengan yaitu akar, yaitu 10, lalu disini dikali dengan yaitu akar 6, kemudian disini ditambah dengan yaitu menjadi akar 6, kemudian pangkat 2, jadi seperti ini. Nah, kemudian kan disini itu akan menjadi sama dengan yaitu kan akar 10, pangkat 2 itu kan berarti akan menjadi yaitu 10. Nah, kemudian kan disini min yaitu 2, dikali dengan yaitu akar 10, dikali dengan akar 6, itu kan berarti akan menjadi, yaitu kita tuliskan disini akan menjadi min 2, yaitu akar, yaitu 60. Nah, seperti ini. Jadi kan kita bisa gunakan konsep yang ini, nah untuk mengubahnya. Nah, kemudian kan disini kan yaitu plus, yaitu disini akar 6, pangkat 2 itu kan menjadi yaitu 6. Nah, seperti ini. Makanya akan menjadi sama dengan yaitu kan disini 10, kemudian plus 6, itu kan berarti menjadi yaitu 16. Nah, kemudian min 2 akar 60, menjadi seperti ini. Nah, kemudian disini kan bisa kita uraikan, yaitu kan pada 2 akar 60-nya ini kan berarti akar 60-nya ini kita bisa ubah, yaitu kan menjadi sama dengan yaitu kan menjadi 16, kemudian min 2, kemudian akar dari 60-nya ini kita bisa uraikan, yaitu kan menjadi 4 dikali dengan 15. Nah, makanya akan menjadi sama dengan yaitu disini 16, kemudian min yaitu 2, kemudian disini kan pada akar 4 dikali 15-nya ini, 4-nya ini kan bisa kita uraikan, yaitu disini menjadi min 2, kemudian dikali dengan 2, kemudian akar dari yaitu 15. Nah, makanya akan menjadi sama dengan yaitu 16, kemudian min 2, dikali 2, dikali disini kan akar 15, itu kan menjadi yaitu, kita tuliskan disini kan berarti asalnya itu menjadi 16, kemudian min 4 akar 15. Nah, jadi jawabannya itu seperti ini. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.